Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Setelah sebelumnya Wong Anime membahas mengenai alur evolusi dari Goblin, maka pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai alur evolusi salah satu monster yang menjadi tumpuan transportasi di negara Tempest yang dikenal sebagai Dire Wolf. Are you ready? Check it out! Oh iya, sebelumnya Wong Anime mohon maaf kalau terdapat kesalahan di video ini. Pada video sebelumnya, terutama di video Wong Anime yang menceritakan mengenai ras-ras yang menghuni hutan jura, Wong Anime kurang lebih telah memberitahukan mengenai karakteristik dari Dire Wolf. Dire Wolf ini adalah monster kuadropedal atau berkaki empat yang awal mulanya datang dari daerah perbatasan antara hutan jura dengan kekaisaran timur. Terancam dengan manusia di sana dan juga keadaan mereka yang tidak kunjung berevolusi ke tahap selanjutnya, para Dire Wolf pun kemudian berimigrasi dan pergi ke sebelah barat hutan jura. Mereka pun menghabiskan waktu mereka membunuh para Goblin supaya mereka bisa bertambah kuat dan berevolusi hingga akhirnya Rimuru kemudian menghentikan mereka dan menamai mereka. Sebagai sebuah ras, Dire Wolf adalah ras yang memiliki rata-rata kelas bencana C dan C+. Umumnya para Dire Wolf ini memiliki dua skill intrinsik alias skill bawaan yang mereka miliki sejak lahir, yaitu penciuman tajam dan menace atau caution yang digunakan sebagai bentuk intimidasi kepada lawan. Sama seperti ras monster lainnya, monster ini sangat jarang sekali berevolusi di alam. Perubahan yang umumnya terjadi pada Dire Wolf adalah perubahan warna dikarenakan lingkungan, dan Dire Wolf akan secara otomatis beradaptasi mengikuti lingkungan tersebut. Sebagai contoh, di daerah yang merupakan daerah dengan gunung berapi, bulu Dire Wolf akan berubah menjadi berwarna kemerahan. Di daerah sungai dan danau, maka Dire Wolf akan berubah warna menjadi kebiruan. Sedangkan di daerah hutan dan pepohonan, Dire Wolf akan berubah warna menjadi kehijauan. Dire Wolf umumnya sama seperti monster lainnya, akan berevolusi dan menjadi lebih kuat di daerah dengan konsentrasi magicule yang tinggi. Pada lingkungan seperti ini, Dire Wolf akan berubah ukuran menjadi jauh lebih besar, dan warna bulunya pun akan berubah menjadi berwarna hitam pekat. Black Dire Wolf atau Dire Wolf hitam yang berubah dikarenakan konsentrasi magicule ini, digolongkan sebagai tingkat bencana B. Di Light Novel, ketika Rimuru pertama kali mengajak Kaijin dan tiga draft bersaudara untuk mendatangi Tempes, mereka sangat ketakutan ketika melihat kehadiran Dire Wolf hitam, karena sangat berbahayanya monster yang satu ini. Hingga akhirnya mereka menyadari kalau Rimuru dan para rombongan goblin lah yang membawa para Dire Wolf hitam ini sebagai partner mereka dan hewan tunggangan mereka. Sama seperti monster lainnya, Dire Wolf juga akan mengalami evolusi dan penambahan skill melalui cara lain selain tinggal di tempat dengan konsentrasi magicule tinggi. Ketika monster mulai berkelompok dan melakukan aktivitas sebagai komunitas sosial, maka tingkat hierarki atau kepemimpinan dan pembagian tugas dalam komunitas monster tersebut akan terlihat jelas. Dengan hierarki yang bisa dilihat dan diamati dengan jelas, maka monster akan memperoleh skill dan peningkatan kemampuan dikarenakan terbentuknya hierarki tersebut. Seperti yang telah Wong Anime sebutkan sebelumnya, Dire Wolf pada umumnya adalah monster kelas C atau kelas C+, ketika sendirian. Namun ketika penjantan Alpha mulai membangun koloni, maka akan terbentuklah komunitas yang membuat para Dire Wolf tersebut akan bergerak dalam formasi dan bergerak dengan lebih taktis. Dengan terbentuknya koloni ini, para Dire Wolf akan memperoleh skill baru seperti misalnya thought communication atau telepati yang membuat para anggota koloni bisa saling berkomunikasi melalui pikiran mereka dan berburu lebih efektif. Hal ini membuat para Dire Wolf menjadi lebih kuat dan menjadi kelas bencana B. Sementara pemimpinnya yaitu Alpha Dire Wolf yang biasanya memiliki rest Star Wolf diklasifikasikan ke dalam kelas B+, karena kemampuannya dalam mengorganisasi koloni dan kelompok. Setelah para Dire Wolf hidup dalam kelompok, umumnya susah bagi mereka untuk berevolusi. Dan inilah yang menjadikan para koloni Dire Wolf pindah ke wilayah hutan besar Jura, karena mereka harus menghadapi manusia yang lebih cerdas dan lebih sistematis dalam bertindak. Pada umumnya, Dire Wolf tidak membutuhkan makanan untuk hidup dan hanya memerlukan magicule di udara untuk terus hidup. Namun untuk memenuhi kebutuhan mereka supaya bisa berevolusi, mereka harus membunuh manusia dan monster yang lebih kuat dari mereka. Dan inilah salah satu alasan lainnya kenapa mereka melakukan perjalanan ke barat. Setelah konflik antara para Dire Wolf dan goblin di hutan Jura berhasil Rimuru selesaikan, Rimuru pun kemudian menamai anak dari pemimpin Dire Wolf yang Rimuru bunuh sebelumnya. Rimuru menamainya dengan nama keluarga Rimuru yaitu Tempest, namun dengan penamaan menggunakan kanji sehingga anak dari pemimpin Dire Wolf tersebut kemudian Rimuru namai Ranga yang bisa diartikan sebagai Serigala Badai. Peristiwa ini menyebabkan Ranga berevolusi menjadi Tempest Wolf mengingat Rimuru menggunakan nama belakangnya yang juga nama Naga Badai Veldora sehingga Ranga mendapatkan berkah Stormcress dan hal ini membuatnya berevolusi hingga menjadi Serigala yang memiliki elemen Badai. Nah disini terjadi peristiwa menarik. Mengingat Ranga adalah pemimpin klan dari koloni Dire Wolf menggantikan ayahnya, maka secara otomatis nama dari dirinya juga menjadi nama dari klannya. Dan ini menyebabkan Rimuru tidak perlu menamai Dire Wolf lainnya yang ada di bawah kepemimpinan Ranga. Selain itu Ranga memiliki keyakinan yang berbeda dengan ayahnya dan mempercayai konsep semua untuk satu. Karena keyakinannya ini dia berhasil memicu Demon Essence yang ada pada dirinya. Maka akibat hal ini adalah tidak hanya Ranga, namun para Dire Wolf lain kebanyakan juga berevolusi menjadi Tempest Wolf hanya melalui penamaan. Sebagai bentuk evolusi dari Dire Wolf, Tempest Wolf memiliki wujud yang sangat berbeda dengan Black Dire Wolf. Sementara Black Dire Wolf atau Dire Wolf hitam memiliki warna bulu yang hitam pekat, Tempest Wolf memiliki bulu hitam yang memiliki warna keunguan. Menurut Rimuru, elemen Badai yang dimiliki oleh para Tempest Wolf sebenarnya lebih kemutasi daripada evolusi. Karena hal ini tidak mungkin terjadi di alam liar. Akibat penamaan dari Rimuru lah, para Dire Wolf yang dia namai justru memiliki elemen Badai. Sebagai monster, Tempest Wolf umumnya memiliki kelas bencana B untuk setiap individunya dan jauh lebih berbahaya lagi jika mereka bergerak dalam kelompok. Setelah berevolusi menjadi Tempest Wolf, para Serigala ini bisa mengubah ukuran mereka dengan sesuka hati. Biasanya mereka akan menggunakan wujud kecil untuk kenyamanan diri mereka dan kebebasan bergerak. Namun jika mereka ingin mengintimidasi musuh, maka mereka akan berubah ke wujud asli mereka yang jauh lebih besar. Setelah evolusi mereka ini, mereka mampu mengeluarkan angin puyuh hanya dengan kibasan ekor mereka. Setelah berevolusi menjadi Tempest Wolf, Rangga sendirian memiliki sebuah tanduk di dahinya mirip seperti tanduk yang dimiliki oleh Unicorn. Pasca evolusi ini, para Tempest Wolf bisa berlari selama 3 jam berturut-turut dalam kecepatan 80 km per jam tanpa menurunkan kecepatan mereka. Bentuk evolusi para Dyer Wolf setelah mereka memasuki tahap evolusi Tempest Wolf adalah Star Wolf. Ketika mereka menjadi Star Wolf, para Tempest Wolf ini bisa menggunakan Shadow Step alias Shadow Movement seperti apa yang dilakukan oleh Shoei dan Gobita. Namun berbeda dengan Shoei dan Gobita yang bisa berpindah dari bayangan satu ke bayangan lain dalam sekejap, para Star Wolf masih membutuhkan waktu untuk bergerak. Walaupun begitu, mereka masih bergerak sangat cepat dan diperkirakan bergerak setara dengan kecepatan suara. Di varian spesies ini terdapat varian spesies yang lebih kuat dan disebut dengan sebutan Star Leader dan bisa dipanggil oleh Rangga ketika diinginkan oleh dirinya. Ketika Rangga berevolusi menjadi Star Wolf, Rangga biasanya berada sebagai bayangan di dalam bayangan Rimuru dan menyembunyikan dirinya sehingga musuh tidak mengetahui keberadaannya di dalam bayangan. Green Corps, salah satu divisi pasukan Tempest yang terdiri atas para Goblin Rider, menggunakan kemampuan Shadow Step sebagai kemampuan utamanya. Sehingga pertempuran mereka menjadi salah satu pertempuran ikonik ketika para pasukan Tempest menghadapi pasukan utama yaitu pasukan divisi Meka Kekaisaran Timur. Tahap evolusi selanjutnya dari Star Wolf adalah Tempest Star Wolf. Tempest Star Wolf ini digolongkan sebagai makhluk dengan tingkat bencana minimal A. Ukurannya jauh lebih besar dari Tempest Wolf ukuran asli dan memiliki dua tanduk tidak seperti Tempest Wolf biasa. Saat pertempuran dengan para pasukan Ok yang menginvasi hutan Jura, Rangga yang berada dalam wujud Tempest Wolf bisa berubah bentuk menjadi Tempest Star Wolf secara sementara. Dan dalam wujudnya ini dia berhasil membunuh salah satu Ok General dengan sekali serang. Dengan kata lain, Tempest Star Wolf jauh lebih kuat dari Ok General. Setelahnya dia mampu secara permanen mempertahankan wujudnya tanpa perlu berubah lagi ke bentuk awal apabila kelelahan. Tempest Star Wolf selain tentunya bisa melakukan berbagai kemampuan yang sebelumnya telah sub-rass ini miliki sebelumnya, seperti misalnya Shadow Movement dan Menace, bentuk evolusi ini juga bisa melakukan skill-skill lainnya. Tempest Star Wolf bisa melakukan skill seperti misalnya Black Lightning, dimana dia mampu mengeluarkan petir hitam yang sangat kuat, mengeluarkan Death Storm yang pada dasarnya sihir pemusnah masal, dimana Tempest Star Wolf akan mengeluarkan kombinasi badai topan dan petir hitam bertubi-tubi dalam area yang sangat luas. Selain itu Tempest Star Wolf juga bisa berlari di udara seperti yang Rangga lakukan ketika dia melakukan kombinasi pertarungan bersama Xion ketika pertempuran melawan Karibis. Dan terakhir, bentuk evolusi paling tinggi yang membuat Tempest Star Wolf berubah ke bentuk spiritual adalah Spirit Wolf, atau dikenal juga dengan sebutan Fenrir, yang telah menjadi makhluk setengah spiritual. Menurut Rimuru, Spirit Wolf ini hampir-hampir tidak pernah ditemukan di alam liar dan hanya dikenal sebagai makhluk legendari saja. Apabila ditemukan di alam liar pun, kemungkinan orang-orang hanya akan melihatnya secara sekilas, dan mereka yang melihat Spirit Wolf biasanya akan menyembahnya sebagai dewa. Pada tahap ini, Spirit Wolf alias Fenrir telah memiliki hak patent untuk mengendalikan cuaca dan mengendalikan suara secara penuh sehingga sangat wajarlah kalau spesies ini disembah ketika mereka berhasil ditemukan. Baiklah semuanya, inilah bentuk evolusi dari Direwolf dari awal hingga akhir. Wong anime akan membahas jalur evolusi dari ras-ras lainnya. Kira-kira ras apa lagi ya yang Wong anime akan bahas? Lizardman? Ogre? Atau mungkin manusia? Kalau kalian ingin Wong anime membahas jalur evolusi ras lain, silahkan untuk komentar di bawah. Dan dengan ini Wong anime mengakhiri video ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.